Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel suka ternak 12 baik teman-teman kali ini kita akan coba nih teman-teman coba hitung perbandingan antara usaha ternak entok dengan ternak yang lain kali ini kita akan mencoba membandingkan dengan ternak kambing teman-teman baiklah langsung saja kita akan membandingkan ternak entok versus ternak kambing dengan modal awal yaitu 2 juta rupiah Nah untuk teman-teman yang sedang bingung mencari usaha dengan modal sekitar 2 juta rupiah teman-teman nanti bisa pilih antara ternak apa ataupun usaha apa yang akan teman-teman lakukan kali ini kita akan mulai yaitu modal dengan uang 2 juta rupiah yang pertama kita akan belikan indukan hentok sekitar 20 ekor kemudian kita belikan pejantan hentok 4 ekor jadi untuk indukannya itu berharga Rp60.000 dikali 20 jadi Rp1.200.000 kemudian yang jantannya itu 24 dikali Rp150.000 jadi Rp600.000 hasilnya nanti akan ketemu Rp1.800.000 teman-teman kemudian masih ada sisa Rp200.000 nanti ini kita jadikan untuk beli pakan hentok untuk stok selama satu bulan kemudian untuk prediksi pendapatan keuntungan setiap bulan dari ternak hentok ini sekitar 20 ekor indukan per bulan itu yang produksi kita hitung saja 7 ekor jadi kita akan dapatkan 70 ekor anak hentok setiap bulan nah untuk harga jualnya Rp10.000 jadi kita akan dapatkan 700.000 setiap bulan dan dikurangi pakan 200.000 jadi bersih per bulan itu 500.000 teman-teman kemudian ini kita akan melakukan perawatan selama 8 bulan teman-teman dan nanti pada saat akhir 8 bulan kita akan menjual semua entok kita teman-teman ini cuma untuk perhitungan jadi untuk 8 bulan hasil bersih setiap bulannya itu Rp500.000 kita kalikan 8 kita mendapatkan keuntungan keuntungan yaitu Rp4.000.000 selama 8 bulan kemudian untuk indukan dan pejantannya kita akan jual juga karena harganya sudah menurun kalau kita jual karena pada saat itu kemungkinan mereka sedang berganti bulu jadi kita hargai dengan yang petinanya itu Rp50.000.000 jadi kita di akhir itu mendapatkan Rp5.500.000 itu untuk perhitungan perkiraan untuk saat kita membeli entok dengan modal Rp2.000.000 dan perawatan 8 bulan kemudian kita akan coba untuk menghitung bagaimana kalau kita menggunakan modal Rp2.000.000 tersebut untuk membeli kambing teman-teman nah kita akan belikan dua ekor kambing dengan harga Rp2.000.000 yaitu mungkin akan mendapatkan satu jantan dengan harga Rp1.200.000 dan kemudian satu betina dengan harga Rp800.000 itu untuk umurnya biasanya umur sekitar 4 bulanan teman-teman kemudian untuk kambing ini kita lakukan uji coba perawatan selama 8 bulan juga seperti kita merawat entok jadi nanti di akhir 8 bulan kita akan jual dan kira-kira harganya itu sudah mencapai sekitar Rp2.500.000 untuk yang kambing jantan kemudian untuk yang betinanya itu sekitar Rp1.500.000 dan untuk 8 bulan kita akan coba jual dapat uang Rp4.000.000 ini cuma perkiraan hitung-hitungan selama 8 bulan tentunya kami juga sudah pernah merawat kambing dan juga sudah pernah merawat tentok juga teman-teman jadi untuk 8 bulan ini perkiraan kami kambingnya itu mendapatkan uang sekitar Rp4.000.000 teman-teman jadi teman-teman nanti bisa analisa sendiri apabila punya modal Rp2.000.000 mau dijadikan usaha apa kalau mau untuk dibelikan entok kira-kira 8 bulan itu akan menghasilkan Rp5.500.000 dan kemudian kalau dibelikan kambing selama 8 bulan akan mendapatkan uang sekitar Rp4.000.000 kemudian untuk urusan pakan kalau entok itu mengeluarkan Rp200.000.000 per bulan itu karena ada pakan pokok yaitu dedak dan juga biasanya ditambahkan dengan pakan alternatif sedangkan untuk kambing itu memang full alternatif yaitu full gratisan kita bisa cari di alam tapi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencarinya jadi kami kira untuk urusan pakan ini hampir seimbang antara entok dengan kambing yaitu ada kekurangan dan juga ada kelebihan di masing-masing hewan ternak kemudian untuk biaya pembuatan kandang tidak kami bahas di peternakan entok karena kita juga tidak bahas di peternakan kambing jadi ini adalah hitung-hitungan yang kami buat simple saja nih teman-teman untuk mempermudah supaya lebih mudah dipahami baiklah teman-teman semoga dengan hitung-hitungan ini teman-teman bisa menentukan usaha apa yang akan teman-teman lakukan dengan modal minimal yaitu sekitar Rp2.000.000.000 menurut kesenangan teman-teman hobi teman-teman dan kemampuan teman-teman sekalian bisa menentukan apa yang akan teman-teman lakukan semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like komen share dan subscribe sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya bila ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya salam peternakan entok salam sukses untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati